Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama java flower di kesempatan video kali ini java flower akan menyajikan untuk beberapa divan divan cantik nah salah satunya disini ada divan lukisan cinta divan lukisan cinta atau ada yang bilang divan happy ada juga yang bilang ini sepakar apa Brazilian banyak sekali nama-nama ya yang jelas tanaman ini adalah tanaman hias jenis divan bahcia atau divan bahagia ada yang bilang juga Sri Rezeki kalau di kampung saya namanya Blanceng tanaman hias yang cukup cantik dengan corak warna yang luar biasa mempunyai motif-motif seperti ini nah untuk yang lebih dewasa biasanya mempunyai list di bagian tepi daun berwarna putih jika sudah dewasa dan yang saya review ini adalah untuk lukisan cinta yang agak antik ya teman-teman agak beda tidak seperti biasanya mungkin jika teman-teman tahu namanya silahkan nanti di kolom komentar bantu kami untuk menemukan divan yang satu ini mirip lukisan cinta tapi bukan ya teman-teman ya nah seperti ini cantik sekali mungkin jika di tempat teman-teman mempunyai tanaman hias seperti ini sangat bagus sekali tempatkan di pot yang bagus dengan perawatan yang benar maka tampilannya akan cantik sekali seperti ini dia mempunyai corak-corak mirip dengan lukisan cinta ya mirip dengan divan lukisan cinta nah untuk kisaran harga saat ini ya saat ini yang yang seperti ini kisaran 20.000 rupiah bisa kurang dan bisa lebih tergantung teman-teman belinya dimana jika menengok tahun-tahun kebelakang kurun waktu dua tahun kebelakang yang seperti ini nih bisa sampai harga 100.000 rupiah ditonton terus sampai dengan selesai nah disini juga ada tanaman hias jenis kuping gajah disini kuping gajah mini namun mempunyai tampilan yang cukup cantik ya teman-teman untuk kisaran kisaran harga jika kuping gajah seperti ini tak kurang dan tak lebih kisarannya hanya sekitar 20.000 dan bukan masalah harga tapi disini adalah tampilan yang kita cari ya teman-teman untuk tampilannya sangat cantik sekali masih dalam bentuk polipek saja tampilannya sudah seperti ini apalagi jika nanti kita tempatkan di pot potnya yang bagus diletakkan di tempat yang benar maka tanaman yang murah tadi akan merubah penampilan menjadi tanaman yang istimewa seperti biasa teman-teman sebelum lanjut di subscribe terlebih dahulu videonya ya dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah lama subscribe bagi yang baru pertama kali bergabung dengan video kami silahkan tonton sampai dengan selesai nah untuk media disini menggunakan sekamentah full dicampur dengan kotoran hewan tentunya sekamentah yang sudah terfermentasi atau sekamentah yang sudah lama yang sudah hilang kutu-kutunya sehingga aman untuk tanaman jika sekamentah yang masih baru sangat panas dan tidak boleh ya teman-teman ya nah seperti ini tampilannya untuk tangkainya ini yang bulat ya teman-teman tangkainya ini yang bulat karena ada beberapa varian dengan tangkai persegi tiga persegi empat ada juga yang bulat nah yang ini yang bulat ya teman-teman ya seperti ini Hai terima kasih sudah tonton video kami sampai dengan dari kota Malang Jawa Timur jawablah pamit undur diri wabilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai